Saya ucapkan selamat datang lagi di channel saya dan balik lagi dengan saya, Hendra Yuda. Dan karena kemarin ada yang request untuk membahas lagi tentang game Fairfax Muntuton, jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah scene dari game Fairfax Muntuton untuk kalian yang sudah request. Serta saya ucapkan juga banyak terima kasih buat kalian yang sudah request dan juga bertanya. Oke kita langsung masuk saja ke topik videonya. Scene kali ini yang ingin saya bagikan adalah sebuah scene di mana kita yang mendapatkan kuda dengan gerobaknya untuk pertama kalinya. Dan scene ini akan terjadi tepatnya di awal permainan yaitu di tanggal 3 spring seperti di kalender yang saya tampilkan ini. Serta di sini juga desa yang saya pilih adalah desa Bluebell. Oke kita lanjut. Di sini ketika kita keluar rumah seperti ini, maka sebuah scene seperti ini yang akan terjadi. Di sini Rutger dan juga Grady datang ke depan rumah kita di pagi hari dengan membawa sebuah kuda beserta gerobaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini dia mengatakan kuda kita yang kecelakaan dalam scene awal pertama kali kita memainkan game ini. Itu sakit yaitu kuda putih ini. Dan gerobaknya pun rusak namun sekarang dia sudah sehat dan gerobaknya kita diberi gantinya oleh Rutger di sini. Dan di sini kita bisa memberinya nama, di sini saya akan coba memberinya nama dengan nama ini saja. Kita tekan enter. Kita pilih yes. Dan di sini ada dua opsi pilihan jawaban. Dan untuk mendapatkan penjelasan lebih, kita bisa memilih yang atas. Dan jika kita sudah paham, kita bisa memilih yang bawah. Namun di sini saya akan coba memilih yang atas saja. Terima kasih telah menonton! Dan di sini dia mengatakan untuk menaiki kuda kita tinggal tekan A dan tekan B untuk turun dari kuda. Terima kasih telah menonton! Dan di sini dia mengatakan untuk melihat isi gerobak kita tinggal menekan A. Terima kasih telah menonton! Dan di sini dia mengatakan fungsi dari gerobak ini adalah sebagai tempat penyimpanan seperti halnya pada atas kita. Dan di sini juga ketika kita menyimpannya di sini, kesegaran atau kualitasnya bisa jauh lebih bertahan lama daripada kita menyimpannya dalam tas kita. Dan untuk menggunakannya di sini kita hanya tinggal menekan Arah. Serta kita hanya tinggal menekan A untuk memilih barang yang kita pilih. Dan kita hanya tinggal tekan B jika kita sudah selesai atau membatalkan sesuatu di sini. Terima kasih telah menonton! Dan untuk menggunakan atau melepaskan gerobak kita hanya tinggal tekan R di sini. Dan nanti kita akan mencobanya. Dan di sini ada dua opsi pilihan jawaban. Dan jika kita sudah paham, kita bisa pilih yang atas. Dan jika kita tidak paham, kita bisa memilih yang bawah agar bisa dijelaskan lagi olehnya. Dan di sini saya akan memilih yang atas saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini saya akan coba membersihkan kudanya terlebih dahulu. Kuda yang kita dapatkan tadi. Kita pergi ke kandang kuda. Kita tinggal membersihkannya seperti ini. Dan setelah kita membersihkannya seperti ini, kita coba pergi ke desa menggunakan kuda ini beserta dengan gerobaknya. Oke, kita tinggal ambil gerobaknya di sini. Dan di sini kita hanya tinggal tekan R seperti ini. Maka otomatis langsung tersambung dengan gerobaknya tadi. Dan apabila kalian ingin pergi ke desa sebelah, kalian juga bisa menggunakan kuda dan juga gerobaknya seperti ini. Agar lebih cepat jika terowongan kalian masih belum jadi. Dan di sini saya akan coba pergi menuju ke rumah kredi. Karena masih akan ada scene tambahan di sini. Oke, kita parkir saja di sini. Dan ketika kita memasuki rumah kredi, maka sebuah scene seperti ini yang akan kita dapatkan. Terima kasih telah menonton! Di sini ada dua opsi pilihan jawaban. Dan jika kita membutuhkan penjelasan, kita bisa pilih yang atas. Dan jika sudah paham, kita bisa pilih yang bawah. Namun di sini saya akan pilih yang atas saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini dia menjelaskan ada beberapa macam jenis kuda dan juga beberapa jenis gerobak yang bisa kita beli dari dia nantinya. Dan di sini dia juga menyediakan untuk memodifikasi gerobak kita nantinya. Dan di sini saya akan memilih opsi pilihan jawaban yang atas saja. Karena kita sudah paham dengan apa yang dia jelaskan tadi. Oke itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Dan semoga hal tadi bisa sedikit bermanfaat untuk kalian. Dan maaf jika suaranya sedikit serak karena saya sedang sakit dari kemarin sebenarnya. Dan jika ada yang kurang atau ada yang mau kalian tambahkan, silakan kalian komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk tekan like dan juga bantu share jika kalian suka dengan video saya ini. Oke tetap di channel ini sampai bertemu lagi di video saya berikutnya dan bye. sub indo by broth3rmax